Hikmah kita diciptakan untuk ibadah. Sekarang untuk apa kita ibadah? Kenapa harus ibadah? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua ini ada tujuan. Ada tujuan. Kita diciptakan bukan dengan sia-sia. Tapi ada tujuan. Ya? Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk sekedar makan, minum, bekerja, mengikuti hawa nafsu, bermain-main, bersendaguro, yadhakun, tertawa, dan lain sebagainya. Bukan. Bukan sekedar itu kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti itu tidak boleh. Tapi itu bukan tujuan. Ya, itu bukan tujuan. Kita diciptakan oleh Allah dengan sebuah tujuan. Tujuan yang agung. Yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita sebutkan tadi. وَمَخُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَأْبُدُونَ Tidaklah. Aku menciptakan jinn dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya? Kecuali agar mereka beribadah kepada. Itulah hikmah kita diciptakan. Sekarang apa hikmah ibadah? Kenapa kita harus ibadah? Hikmah kita diciptakan untuk ibadah. Sekarang untuk apa kita ibadah? Kenapa harus ibadah? Apa manfaatnya untuk kita? Apa keuntungannya untuk kita? Karena manusia itu selalu lihat keuntungan. Sekarang kita lihat. Apa sih manfaatnya? Apa hikmah daripada ibadah? Intithalu awamirillah Wajitinabun awahihi Mabaniun alal imani billahi azza wa jalla Wa idamati tasawwuri azamati khaliki Wa malikil mulki Fil kulubi Wa dalika Bikas roti zikrihi wa syukrihi Nah Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Itu dibangun berdasarkan keimanan kepada Allah Kenapa kita laksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah? Karena kita beriman Kenapa orang tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan? Karena keimanannya kurang Atau mungkin karena dia tidak beriman Jadi pertama itu Kita lakukan itu karena iman Dan Gambaran yang terus menerus Tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Tergambar di benak kita, di pikiran kita Allah itu maha besar, maha agung, maha kuasa Allah itu pemilik Segala kepemilikan Itu terbetik di dalam hatinya Tergambar di dalam hatinya Sehingga ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Ya, sesuatu yang sangat luar Luar biasa Jadi ibadah ini salah satu hikmahnya adalah Untuk kita melampiaskan semua bentuk Kekaguman kita Pengagungan kita Rasa rendah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu harus di Harus di Apa istilahnya Harus disalurkan Rasa pengagungan itu harus disalurkan Dengan apa? Ibadah Makanya Lihat orang-orang dulu kalau ibadah Masya Allah Mereka sholat khusuf ya Sholat gerhana Bacanya surat al-baqarah Selesai Surat al-baqarah Masya Allah Lama Terima kasih 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 Terima kasih